Halo Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Luqman Hidayatullah. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang cara mencari determinan metrik order 3. Dengan menggunakan cara seharus. Misalkan, ada sebuah metrik A yang berordot 3 dikali 3, yang berordot 3, yang unsurnya atau elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Bila ditanyakan tentukan determinan metrik A tersebut dengan cara seharus. ketentuan cara seharus untuk mencari determinan adalah sebagai berikut Determinan A Sama dengan tulis komponennya A, B, C, D, E, F, G, G, H, I Menurut seharus kolom pertama dan kolom kedua tulis di sebelah kanan ini sehingga yang A, D, dan G kita tulis di sini A, D, dan G kemudian B, E, dan H Selanjutnya ketentuan cara seharus yang diagonal ini itu dikalikan kemudian ditambah dengan diagonal yang ini yang diagonal ini dikalikan setelah itu ditambah dengan nilai hasil kali diagonal yang ini kemudian dikurangkan dengan diagonal bawah ke atas dikalikan ini dikalikan dan kemudian yang ini juga setelah dikalikan dikurangkan dan yang diagonal ini juga sama dikalikan terus dikurangkan kalau dari bawah ke atas diagonal bawah ke atas itu dikalikan terus dikurangkan seperti ini juga sama dikalikan yang ini dikurangkan dengan komponen I, D, dan B nanti akan terlihat lebih jelas pada pembahasan soal nah selanjutnya cara menentukan nilai determinannya adalah diagonal unsur dari atas ke bawah ini dikalikan yaitu A, E, dan I A dikali dengan E dikali dengan I kemudian ditambah dengan perkalian B, F, dan G B, F, dan G kemudian ditambah dengan C dikali D dikali dengan H kemudian dikurangi yang diagonal dari bawah ke atas ini yang warna biru itu nilainya adalah dikurangi maka dikurangi perkalian G H maaf E gitu G, E, dan C G, E, dan C kemudian dikurangi H F, dan A A F, dan A kemudian dikurangi I, D, dan B D, dan B nah ini untuk lebih sederhananya yang ini kita kelompokkan kita kurung A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H kemudian kita kurung yang ini kan negatif dengan negatif maka di bagian kurung ini bisa positif kita bisa jumlahkan G dikali E dikali C plus H dikali F dikali A plus I dikali D dikali B karena ini negatif dikali negatif dikali positif negatif jadi ini untuk mempermudah jadi kita tinggal menjumlahkan dari atas ke bawah dijumlahkan dari bawah ke atas kita jumlahkan tetapi disini ketentuan ini adalah dikurang selanjutnya saudara untuk mempermudah kita dalam memahaminya kita bisa lihat pada sebuah contoh pada halaman berikut misalkan ada sebuah metrik A yang berordot tiga dikali tiga yang unsurnya elemennya adalah satu dua tiga misalkan empat lima misalkan dua terus satu misalkan dua misalkan tiga disini maka kalau ditanyakan tentukan determinan determinan metrik A itu dengan cara seharus maka cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut determinan A adalah tulis elemennya satu dua tiga kemudian empat lima dua dan tiga dua satu kemudian berdasarkan aturan seharus yang kolom yang ini ditulis kembali di bagian kanan ini satu dua tiga dan empat lima dua kemudian yang diagonal atas kebawah kita tandain dulu dari sini ke situ dikalikan kemudian dijumlahkan dengan ini dikalikan ke situ kemudian dijumlahkan dengan ini dikalikan ke situ kemudian yang ini dikurangkan ke atas dikalikan dulu maksudnya dikurangkan yang ini dikalikan dulu kurangkan yang ini juga dikalikan dulu seperti itu nah kita langsung saja kita hitung sama dengan kita kelompokkan seperti itu dari atas ke bawah kita kalikan satu dikali lima dikali satu lima ditambah 4 x 2 8 x 3 24 tambah 3 x 2 6 x 2 12 kita kurung ke atas kan dikurang kurang kita kelompokkan 3 x 3 x 5 15 x 3 45 terus seperti itu ditambah ini kan nilai ini nya sama udah negatif sebetulnya ini kita untuk kekurung muda kita jumlahkan dengan 2 x 2 4 jumlah 1 x 2 x 2 x 4 8 kita jumlahkan 5 29 29 31 41 min min 45 49 57 57 51 6 min min 16 sehingga nilai nilai determinan A itu adalah 16 sehingga saya tuliskan kembali disini jawabannya adalah determinan A hasilnya adalah determinan A itu yang berorder 3 x 3 dari matrik ini adalah min 16 demikian saudara cara mencari determinan matrik order 3 dengan cara menggunakan cara seharus mudah-mudahan dapat membantu saudara dalam belajar atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.